Pilkada serentak masih akan digelar November mendatang. Tak hanya Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Timur, Jawa Tengah pun menjadi sorotan. Pasalnya lembaga survei Indonesia LSI merilis nama Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarap memiliki elektabilitas yang cukup mumpuni berkontestasi di Jawa Tengah. Hasil survei LSI yang dilakukan pada 21 Juni hingga 26 Juni 2024 pada 1.200 responden nama Ketumun PSI Kaisang Pangarap berada di posisi teratas, yaitu 15,9%. Sementara nama Kapodas Jawa Tengah Irjan Ahmad Lufi mendapat 12,9%, diikuti artis Rafi Ahmad 6,8%, politisi PDIP Bambang Urianto 5,8%, hingga Bupati Kendal di Koganing Duto 3,5%. Elektabilitas Kaisang Pangarap yang tinggi di Jawa Tengah membuat Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Ketumun PSI itu di Pilkub Jawa Tengah. Namun Gerindra masih menunggu kesedihan Kaisang untuk maju atau tidak di Pilkub Jawa Tengah. Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai Cawagub, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai. Sementara itu, PDI Perjuang mempertimbangkan untuk mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarap dalam Pilkub Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut, partainya mengkaji sejumlah nama yang mumpuni untuk maju dalam Pilkada 2024. Menurut Puan, nama Kaisang Pangarap masuk pertimbangan PDIP untuk Pilkub Jawa Tengah. Terlebih, elektabilitas Kaisang dinilai bagus berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah. Lalu, akankah Kaisang Maju di Pilkada mendatang Jawa Tengah atau Jakarta? Tim Liputan Kompas TV